Intro Selamat pagi teman-teman Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan dalam keadaan yang Makmur, melimpah ruah Jadi mari kita lanjutkan dalam video berikutnya ya Video tutorial bagaimana mendapatkan set income dari dunia internet Dalam modul yang kedua ini kita bicara mengenai Tiga langkah fundamental untuk menghasilkan income dari internet mas Jadi sebenarnya ketika Anda mau menghasilkan income sampingan Atau side income dari internet itu ada tiga langkah Yang betul-betul sangat krusial Supaya Anda bisa menghasilkan income yang manius Dari kegiatan online Anda ya Tidak hanya buang-buang waktu Nah apa saja tiga langkah fundamental itu Mari kita bedah ya satu demi satu Jadi yang pertama ini mas ya Langkah pertama ini adalah Membangun blog atau website dengan konten yang solid Ya itu-itu the first step ya Jadi nanti Anda mesti harus segera membangun blog dengan konten yang solid Ya dengan tema yang spesifik Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana membangun blog atau website dengan konten yang solid ya Jadi nanti dalam video-video berikutnya kita akan bicara lebih detail Jadi inilah langkah pertama yang harus dilakukan ya Perjalanan panjang Anda untuk mendapatkan income sampingan itu dimulai dari langkah pertama ini Membangun website dengan konten yang solid Dan kalau bisa ini mas ya Temanya spesifik ya Kontennya spesifik ya Kenapa? Karena pengalaman saya menunjukkan Kalau Anda punya blog dengan konten yang spesifik Itu akan sangat bagus untuk mendapatkan target market Ya jadi kalau Anda misalnya nanti kelak mau jualan produk-produk pelatihan misalnya Atau produk-produk mengenai materi presentasi manajemen misalnya Tentu Anda mesti harus membangun blog yang temanya manajemen Kalau Anda mau berjualan mengenai kaos misalnya Tentu Anda harus bikin blog yang berkaitan dengan dunia kaos Jadi itu konten yang spesifik Jangan bikin blog yang kontennya gadu-gadu mas Ya kenapa? Karena kalau konten Anda gadu-gadu itu Nanti pembaca Anda juga akan gadu-gadu Dan itu tidak bagus untuk mendapatkan penjualan Ada sebuah prinsip yang penting ya diingat ya Bahwa lebih baik mendapatkan 100 pengunjung yang tertarget Daripada 1000 atau bahkan 2000 pengunjung yang gadu-gadu Yang tidak tertarget Itu useless Jadi kalau misalnya Anda mau jualan kerupuk misalnya Ya sebaiknya bikin blog mengenai dunia tatabuga ya Dunia kuliner gitu ya Jangan bikin blog mengenai politik atau olahraga Itu disconnect Sama juga mas kalau Anda mau jualan kerupuk Tapi kemudian blog Anda gadu-gadu isinya Kadang-kadang mengenai cinta Kadang-kadang mengenai kehidupan pribadi Anda Kadang-kadang mengenai bisnis Kadang-kadang mengenai politik Itu pembaca Anda ya juga tidak akan spesifik Dan nanti conversion rate ya Ini penting Conversion rate ini Artinya berapa persen jumlah pengunjung Anda yang menjadi pembeli Itu rendah Kalau pembaca Anda gadu-gadu Anda akan mendapatkan conversion rate yang rendah Nah ini contohnya blog saya ya Strategy management Karena memang saya jualan produk-produk yang berkaitan dengan dunia manajemen Makanya blognya temanya spesifik Contoh nyatanya ini ya Ini blog saya yang terupdate Jadi saya temanya strategy management ya Kontennya solid Kontennya wow Ya ini misalnya salah satu tulisannya Kenapa orang kaya makin kaya dan yang gejinya fast-fastan tetap stagnan ya Ini artikel ini menarik Ya bisa Anda baca Nah ini temanya spesifik mas Mengenai dunia manajemen Ya saya bilang disini sajian mak news Tentang strategi bisnis, karir, entrepreneurship, dan management skills Kenapa? Karena memang produk-produk saya yang akan saya jual Yang saya promosikan itu berkaitan dengan dunia ini Dengan dunia manajemen Dengan dunia bisnis Atau contoh lainnya ya Contoh lainnya yang tadi saya sebutkan dalam video sebelumnya juga Saya juga punya blog mengenai Manajemen SDM Kenapa? Karena di dalam blog ini saya jualan mengenai materi pelatihan SDM Ya ini Materi pelatihan SDM Jadi ya tentu saya bikin blognya ya Temanya SDM Bukan tentang marketing Atau bukan tentang kuliner Ya atau tentang dunia sepak bola misalnya Itu disconnect Jadi itu mas ya Jadi langkah pertama itu Kalau bisa Anda Membangun blog dengan konten yang spesifik Ya sesuai dengan tema Anda Itu kunci itu mas Ya kunci Ya pikirkan sekarang pikirkan apa kira-kira yang kelah Anda akan jual Baru kemudian Anda membuat blog yang sama dengan produk atau tipe produk yang kira-kira kelah Anda akan jual Nah yang kedua kalau bisa kemudian blog Anda itu di update ya secara rutin ya Minimal seminggu sekali ya Kalau tidak ada waktu ya mungkin bolehlah dua minggu sekali Ya Jangan sampai kemudian Anda artikelnya dua bulan tidak pernah di update Itu tidak bagus mas Kenapa? Karena kalau Anda punya jadwal yang rutin Itu juga akan mendidik pembaca Anda untuk membangun kebiasaan baru Bahwa tiap Senin misalnya saya harus datang ke blognya Mas Yudhya Kenapa? Karena blog saya ini selalu saya update tiap Senin pagi Tanpa pernah henti Ya Jadi Itu juga membuat pembaca membangun habit baru Supaya berkunjung ke kantor blog Anda dengan rutin Ya Ini contohnya blog saya Anda bisa lihat Ya ini tulisannya Di update tiap Senin dan Kamis Ya bahkan sekarang dengan Kamis ya Jadi tiap Senin dan Kamis itu selalu saya update Sehingga dengan itu mudah-mudahan saya bisa membangun audiens yang loyal Karena mereka kemudian punya kebiasaan baru Tiap Senin dan Kamis mereka harus hadir Jadi itu Mas ya Kalaupun misalnya Anda tidak punya energi Ya tentu Anda bisa ya Sebulan Dua minggu sekali ya Tidak perlu seminggu sekali Bahkan kalau Anda tidak bisa menulis Nanti dalam video-video berikutnya saya memberikan solusinya Bagaimana misalnya kalau Anda tidak bisa menulis Atau tidak bisa mengisi konten sendiri Apa solusinya Nanti akan kita bicarakan dalam video-video berikutnya Ketika kita bicara mengenai Membangun konten blog yang wow Nah setelah Anda punya blog ya Kontennya bagus Di update dengan rutin yang tidak kalah penting ini Mas Nomor dua ini Mas Ya langkah kedua ini Promosikan blog dan bangun audiens yang loyal Jadi beberapa blogger kelas dunia ya Blogger-blogger dunia itu mengatakan Memang sebaiknya waktu Anda untuk mengelola blog itu 50% untuk mengisi blog 50% untuk mempromosikannya Mas Jadi promosi itu juga penting itu Mungkin kalau saya bilang ya tidak 50-50 ya Mungkin saya mengalokasikan waktu lebih banyak Untuk mengisi konten Lain saya 60% lah Setelah itu saya mempromosikan blog Saya dengan gigih mempromosikan blog saya melalui berbagai media Ini contohnya Ini salah satu tulisan saya Tulisannya Menjadi viral Mas Ini tulisan ini menjadi viral ya Perempuan muda, pening, dan milioner itu bernama Sally Giovanni Ini tulisannya bagus, isinya juga bagus Dan tokohnya juga keren Mbak Sally Nah, anyway Semua artikel yang saya bangun di blog saya itu selalu saya promosikan Mas Yang pertama tentu melalui SEO Google Search Engine Optimization ya Nanti kita akan belajar ini Mas Jangan khawatir Dalam video-video berikutnya kita akan belajar Bagaimana Anda membangun SEO Untuk blog Anda Masang SEO plugin Masang Google Sitemark plugin Itu akan kita lakukan dalam proses Google SEO ini Ini penting ya Karena di Indonesia Rata-rata pembaca blog kita itu masih dari Google ya Cuma yang tidak kalah penting Kemudian Ini Mas Anda juga harus membangun email database Ya nanti kita akan bicara juga Dalam video-video berikutnya Kita akan membangun bagaimana caranya membangun email marketing Karena Studi menunjukkan efektivitas email itu sangat tinggi Mas Bisa sampai 40 kali lipat Jadi kalau Anda invest misalnya 1 juta untuk membangun email marketing Anda bisa mendapatkan return sampai 40 juta Ya return on investmentnya sampai 40 kali Itu sebuah studi Itulah kenapa kalau kita perhatikan Semua blogger-blogger dunia itu Selalu Saran pertamanya Sejak pertama Anda membangun blog Sebaiknya Anda segera membangun database email Ya Kenapa? Karena pengunjung dari Google itu Biasanya hit and ramas Mereka ketemu blog Anda Kesasar gara-gara Google Tapi setelah itu ya kemudian Pergi Ya Kadang-kadang juga Dari social media Anda sharing ke Facebook Kemudian pembacanya ada muncul Tapi kadang-kadang saya perhatikan juga Mirip dengan pembaca dari Google Pembaca dari Facebook itu Hit and run juga Nah untuk menangkap yang hit and run itu Anda harus menangkap dengan email database Ya meminta mereka untuk mendapat Untuk memasukkan alamat emailnya Dan mudah-mudahan dengan itu Mereka menjadi pembaca yang loyal Karena apa? Karena setelah Anda mendapatkan email mereka Anda tiap minggu atau tiap bulan Atau dua minggu sekali Ngirim Newsletter melalui email itu Ya Nah caranya nanti bagaimana Membangun email database Kita akan sampaikan dalam video-video berikutnya Dan yang berikutnya tidak kalah penting Social media mas ya Jadi Saya harus mengatakan bahwa Berbagai artikel saya menjadi viral Termasuk artikel ini Mbak Sally ini Di-share lebih dari 5.000 kali ya Itu kara-kara sosial media mas Terutama sosial medianya adalah Facebook Jadi saya itu setiap kali artikel Muncul di blog saya Saya langsung Saya share di Facebook dan Twitter saya Saya share Terus menerus Jadi satu artikel baru itu Saya share bisa sampai Mungkin 5 sampai 7 kali ya Di hari pertama kali terbit saya share 3 kali Di hari kedua saya share lagi misalnya 3 kali Jadi itu promosi itu penting mas Ya Jadi Contohnya ini ya Page saya Saya punya page di Facebook Namanya blog strategy management website Likersnya sudah 26.000 ya 26k 26k itu 26.000 mas Nah ini saya selalu update Ini sharing artikel baru Ya Ini misalnya saya share artikel baru Nah ini mas Ya kalau Anda punya page itu Dikasih tahu ya Jumlah pengunjung yang Melihat Melihat blog ini berapa Melihat artikel ini Ada sampai 8.000 orang Kalau akun Anda personal Anda tidak akan dikasih Data ini mas Ya Makanya nanti dalam Pelajaran video mengenai Social media marketing Saya kasih tahu Anda caranya Supaya Anda membuat page Ya Page itu lain dengan akun personal Anyway selalu saya bikin Seperti ini mas Ya selalu saya promosikan Saya share Ya dan kadang-kadang saya promote Ya bus Bayarnya murah 50.000 Ya per bus ini 50.000 mas Bayarnya Oke nanti cerita mengenai Bagaimana membus Post Anda Mempromosikan post Anda Di Facebook Bagaimana efektivitasnya Yang kita pelajari dalam Facebook marketing Ini juga saya Share Ya Jadi itu salah satu cara saya Untuk promosi blog saya mas Ya Blog saya saya promosikan Supaya Terkenal Ya jadi Again Anda ngisi blognya Tulisannya bagus ya Ulasannya memukau Tapi kalau tidak pernah dipromot Ya tidak ada yang mau baca Mas ya itu Sayang sekali ya Tulisannya legendaris Tapi pembacanya tidak ada Karena kita gagal Mempromosikan pembaca Artikel kita Jadi itu masih ada Tiga pilarnya Promosi itu Pilarnya ada tiga ini Google SEO Search Engine Optimization Email database-nya oke Email database-nya dibangun Kemudian sosial medianya Dilawakan terus-menerus ya Saya punya Facebook Saya juga punya Twitter Twitter saya Followernya sudah 50 ribu Jadi di-share juga disitu Nah setelah itu Kemudian langkah ketiganya Setelah Anda punya blog yang bagus Pembacanya banyak Audiensnya cukup loyal Baru kemudian kita promosi mas Yang menjual atau mempromosikan Produk yang relevan Demi mendapatkan profit Ini ya Jadi jangan langsung promosi mas Jangan langsung jualan Tapi bangun dulu audiens Baru kemudian Baru kemudian kita Bisa jualan gitu mas ya Jadi contohnya Ini mas ya Jadi Anda punya blog Dipromosikanlah produk Anda sendiri ya Bisa produk digital Atau produk fisik Ya Contohnya ini ya Punya saya ya Kebetulan saya selama ini Jualannya produk digital mas Produk digital nanti saya terangkan Ya ini mas ya Jadi saya mempromosikan produk digital saya ini Caranya promosi gimana Ya ini mas Ya kalau Anda lihat blog saya Itu selalu ada bannernya Nah ini Ini banner promosi sebenarnya mas Ketika orang di klik Ini larinya ke Landing page setelahnya ya Ketika ini di klik Lari-larinya ke landing page Ke landing page produk saya Jadi itu cara promosinya seperti itu Ya Atau kemudian saya memasang Di tengah-tengah Ya ini Saya pasang banner juga Ini sebenarnya promosi ini mas Ya Promosi produk saya sendiri Ya Atau ini katalog API Ya Semua blog saya Saya lakukan sebagai media promosi Sama juga di blog yang strategi ini Kalau Anda lihat Di setiap Sisi kanan artikel saya Selalu saya kasih ini juga Banner promosi Dan kemudian di akhir Artikel saya kasih Banner juga ini mas Ya ini sebenarnya dua ini adalah Banner mas Banner untuk promosi Jadi seperti itu mas Baru setelah Anda blognya Pengunjungnya lumayan banyak Lumayan bagus Solid Baru kemudian promosi Ya Untuk Mempromosikan produk-produk Anda sendiri Bukan langsung ujuk-ujuk Anda promosi Atau langsung jualan Banyak orang kecewa Kenapa blog saya Kok Saya jualan gak lagu ya Karena Anda Ekspektasinya Keliru Anda buka blog Langsung di minggu pertama Mengharapkan penjualan Ya gak mungkin Kenapa Kalau dalam seminggu pertama itu Mungkin pengunjung blog Anda Baru lima orang Atau sepuluh orang Bagaimana mungkin Anda bisa Menjual produk masih Kalau pengunjungnya Cuman sepuluh Atau bahkan Dua puluh ya Menurut pengalaman saya Minimal pengunjung blog Anda Pengunjungnya setiap hari Minimal 200 orang mas ya Syukur-syukur bisa 500 orang Lalu bisa Anda Expect Anda bisa jualan Nah pertanyaan berikutnya Berapa bulan dibutuhkan Untuk bisa sampai Mendapatkan 500 pengunjung per hari Itu pengalaman saya ya Antara 3 sampai 8 bulan mas Tengah-tengahnya lah Mungkin 6 bulan ya Kalau Anda Konsisten Kalau Anda ngisinya dengan bagus Anda promosi blognya tadi Sangat aktif gitu Anda dalam waktu 6 bulan Menurut saya Sudah bisa mendapatkan 500 pengunjung per hari itu mas Nah baru setelah 6 bulan Dapat pengunjung 500 per hari Anda bisa Berharap melakukan penjualan Itu terus terang Harus seperti itu mas Kalau Anda langsung Bulan pertama Pengharapan penjualan Padahal bulan pertama Mungkin pengunjung Anda Masih cuma 50 orang Yaitu Wishful thinking mas Kurang pas Jadi kembali ke sini mas ya Jual atau promosi produk yang relevan Demi mendapatkan profit Kita akan Coba bedah Langkah ketiga ini Dengan lebih detail Setelah Video yang satu ini Jadi untuk video kali ini Kita Akhiris Untuk sementara Nanti kita akan lanjutkan Dalam video yang ketiga ini Langkah ketiga ini Mengenai bagaimana Mempromosikan produk Anda yang relevan Terima kasih Sampai jumpa dalam video berikutnya Segera setelah ini Salam sukses Penuh keperkahan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa dalam video berikutnya Terima kasih